dan disini terlihat ya pak samsul yang sedang begitu marah kepada jeffrey dan disini jeffrey hanya bisa terdiam mendengarkan apa yang dibilang sama pak samsul ya tentu saja karena disini jeffrey memang merasa benar-benar bersalah ya jeffrey dan juga papanya dan hati jeffrey pun semakin hancur dan juga terpukul ketika pak samsul mengatakan hal itu ya tentunya sakit sekali ya perkataan pak samsul sungguh menusuk di hati jeffrey dan disini terus saja ya pak samsul yang sedang dibakar emosi terus saja dia berbicara kepada jeffrey bahkan disini kita bisa merasakan ya emosi pak samsul ketika berkata-kata kepada jeffrey itu adalah kamu jeffrey, kamu dan tentu saja betapa hancur dan terpukulnya jeffrey ya mendengar kata-kata pak samsul yang terus berulang menyakiti hatinya namun jeffrey pun tak menyanggah kata-kata pak samsul karena dia merasa memang benar apa yang dikatakan pak samsul dialah sumber masalahnya dan tentu saja melihat hal ini kita jadi kasihan ya ngeliat pak jeffrey yang tertunduk lesu tak berdaya disini jeffrey gak bisa berkata apa-apa selain hanya bisa meminta maaf kepada pak samsul dan keluarganya dan disini benar-benar pak samsul meluapkan semua emosinya kepada jeffrey dan semoga saja jeffrey tetap bersemangat dan gak patah semangat disini kita bisa melihat ya wajah pak jeffrey yang begitu kasian spesial pun bapak gak mau terima uang dari keluarga mereka dan disini jeffrey sangat memaklumia kemarahan pak samsul karena memang wajar kalau pak samsul marah karena jeffrey juga menyadari karena dirinya dan juga karena bapaknya keluarga pak samsul jadi seperti ini nah tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Rabu 19 Juli 2023 hari ini dan sepertinya akan lebih menegangkan lagi ya karena hari ini sepertinya jeffrey akan bertemu dengan mike nah saksikan trailer yang akan tayang sebentar lagi dan jangan dilewatkan ya takdir cinta yang kupilih hanya di sgtv dan jangan lupa terus dukung google coba terima kasih buat kalian semuanya yang selalu setia dan bye bye happy holiday